Selamat pagi semua, kami dari Timbal Semlang sedang mengikuti lomba CSA Research Competition yang memiliki tema Building an Addictive Capital Market in the Post-Pandemic Digital Era. Saya Aldo Suartono dan saya Jelena Anggono siap mempresentasikan hasil analisa kami. To be sitting on a gold mine, arti dari pribahasa ini adalah memiliki akses ke sesuatu yang berharga di masa depan. COVID-19 telah membawa dampak yang besar di hampir semua sektor industri. Tetapi apakah Bapak Ibu bisa membayangkan ada sebuah perusahaan yang malah memanfaatkan masa kritikal ini untuk melakukan perpindahan usaha bisnis dan gencang melakukan pembangunan ases? Nah, BRMS ini ibaratnya adalah sebuah gold mine yang belum produksi dengan maksimal. Oleh karena itu, kami dari Timbal Semlang memberikan rekomendasi buy atas BRMS pada harga Rp140 dengan potensial upside sebesar 117,65%. BRMS bergerak di bidang eksplorasi dan juga pertambangan mineral seperti emas, seng, dan juga timah. Di listing pada tanggal 9 Desember tahun 2010 dengan harga IPO yaitu Rp635. Di PPT dapat kita lihat, BRMS memiliki 6 anak perusahaan yang anak perusahaannya memiliki anak perusahaan lagi. Ada beberapa perusahaan yang perlu kita highlight di sini yaitu PT Citravalu Minerals, PT Gorontalo Minerals, dan juga Herald Resource. Yang akan menjadi penggerak growth story emas bagi BRMS untuk 5 tahun ke depan adalah PT CPM dan juga GM. Setelah growth emas, maka BRMS akan fokus ke bidang diversifikasinya yaitu tambang timah hitam dan juga seng melalui Herald Resource. Dapat kita lihat dari komposisi pemegang saham, meskipun BRMS bukanlah pemegang saham terbesar, sampai saat ini pengendalian masih dipegang oleh PT BRMS itu sendiri. Halo BRMS! Kenapa membeli BRMS? Katalis pertama, kinerja BRMS terus bertumbuh di tengah pandemi COVID. Meski minus, pada 2 tahun sebelumnya, BRMS berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi untung. Selain berhasil meningkatkan kinerja, hutang yang dimiliki juga tergolong kecil. Katalis yang kedua, dulunya konsultan, sekarang penambang emas. Bermula dari penyedia jasa konsultasi, sekarang BMS menambang dan mengolong emas. Tidak hanya mencatatkan net profit, melainkan juga penjualan yang terus meningkat setiap kuartalnya. Katalis yang ketiga, BRMS sedang menyelesaikan pembangunan pabrik yang kedua di Palu, Soawesi, dengan kapasitas 8 kali lebih besar dibandingkan kapasitas pabrik pertama, yaitu 4.000 biji ton emas per hari. Pembangunan pabrik baru diprediksi dapat meningkatkan jumlah produksi BRMS untuk tahun ke depannya. Katalis yang keempat, meningkatnya ketertarikan fund manager terhadap saham BRMS. Hal ini berdampak pada volume dan likuiditas perdagangan. Selain itu, BRMS sekarang masuk ke indeks saham seperti Pevindo 25, KDX30, LQ45, dan juga Pompas. Accelerating growth with capacity. Capacity growth dilihat dari grafik bertumbuh dari tahun ke tahun seiring dengan pembangunan pabrik baru yang mulai melakukan produksi. BRMS sudah memiliki rencana pembangunan pabrik baru ke depannya, sehingga total pabrik yang akan produksi pada tahun 2024 mencapai 4 pabrik. Ada 3 pabrik di Palu, di bawah CPM, dengan kapasitas 500 ton untuk pabrik pertama, dan 4.000 ton untuk pabrik kedua dan pabrik ketiga. Pabrik yang keempat berada di daerah Gorontalo, di bawah PTGM, dengan kapasitas 2.000 ton. Ada beberapa alasan kami memilih menggunakan capacity growth untuk memproyeksikan pertumbuhan dari BRMS. Yang pertama, karena BRMS ini merupakan turnaround company yang tidak lama ini berhasil membalikkan keadaannya, sehingga masih penuh dengan ketidakpastian akan pertumbuhannya di masa depan. Asumsi growth revenue tidak relevan, karena BRMS mengalami peningkatan revenue yang signifikan pada tahun sebelumnya. Alasan kedua, BRMS tahun lalu baru saja melakukan reisu sebanyak 2 kali, dan hal ini menyebabkan adanya peningkatan aset yang signifikan di laporan keuangan. Yang ketiga, perhitungan pertumbuhan dengan capacity growth kami lakukan dengan penuh pertimbangan dan hati-hati. Dengan memberi jarak antar pembangunan pabrik, maksimal hanya mengasumsikan produksi pabrik sebanyak 3 kuartal, asumsi produksi tidak langsung full capacity, melainkan bertahap dari 20% hingga maksimal 80% dari full capacity untuk tahun pertama. Oleh karena itu, kami yakin bahwa dengan menggunakan capacity growth, proyeksi dapat lebih mendekati dan menggambarkan keadaan sebenarnya di masa depan. Selain itu, cara ini lebih konservatif jika dibandingkan dengan asumsi konstan maupun proyeksi yang hanya bergantung pada growth revenue tahun sebelumnya. What's next for BRMS? Kita akan melihat daripada industri yang dimasuki oleh BRMS, di mana komunitas seperti emas dan hasil tambang lainnya menjadi kekuatan daripada negara Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara penghasil emas terbesar di dunia dengan total produksi yang cenderung meningkat ketika ekonomi stabil. Keunggulan ini menguntungkan negara Indonesia sendiri dengan pajak yang besar dari penghasilan industri tambang. Dan di sisi lain, perusahaan tambang juga diuntungkan karena dapat mengeksplorasi wilayah di Indonesia yang kaya akan cadangkan emasnya. COVID-19 and its impact on gold price. Pandemi yang melanda dunia telah membawa dampak yang begitu besar terhadap ekonomi dunia. Negara-negara mengalami perlemahan ekonomi akan mengambil kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian dengan kebijakan pendunan suku bunga. Pendunan suku bunga ini selain menguntungkan instrumen seperti obligasi karena harga obligasi yang meningkat, juga menguntungkan instrumen safe haven seperti emas karena memiliki korelasi yang negatif dengan suku bunga. Permintaan instrumen safe haven juga meningkat ketika ketidakpastian naik di mana investor lebih memilih produk investasi yang aman. Ketidakpastian ini juga merupakan alasan yang sama mengapa ketegangan sosial politik dapat mengarah kepada peningkatan harga emas. Indonesia Policy on Mining Product Produk tambang sekarang menghadapi sebuah perubahan pada industrinya di mana Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo memerintahkan perusahaan baik itu BUMN ataupun swasta untuk masuk ke hilirisasi industri tambang dan mineral untuk menambah nilai daripada produk itu sendiri. Berkenaan dengan itu, Kementerian LSD melalui publikasinya menerbikan rancangan peta jalan untuk komoditas emas atau perak yang akan merubah cara industri bekerja dengan infrastruktur yang akan didukung pemerintah namun dengan peraturan yang lebih ketat. BRMS 5 Porter Analysis and SWOT Analysis Hasil Porter 5 Forces Analysis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, kita mendapatkan bahwa bargaining power of supplier berada di tingkat moderate, referee among competition di tingkat high, threat of new entrance di tingkat low, threat of substitute di tingkat low, dan bargaining of power of customer di tingkat moderate. Dari SWOT Analysis, kita menilai bahwa kekuatan BRMS berada pada aset berupa perizinan proyek-proyek yang dimilikinya dan dana capek yang besar dari pendanaan rekisu di pasar modal. Tetapi kelemahannya berada di pengandalian BRMS yang masih belum efisien. BRMS memiliki kesempatan untuk bisa berkembang dengan geografis negara yang mendukung serta aset perizinan yang panjang, namun sekaligus juga menghadapi tantangan dalam operasional kebijakan yang diambil pemerintah seperti kenaikan PPN, nilai tukar mata uang, dan cuaca yang sulit diprediksi. Financial BRMS Financial Statement Review Analisis pada pendapatan perusahaan BRMS dibandingkan dengan persaingan di dalam industri menghasilkan penemuan bahwa BRMS hingga saat ini pendapatannya masih didominansi oleh pendapatan lain-lain yang berasal dari pengapusan hutang atau pemulihan pihutang yang diakuinya, berbeda dengan persaingan yang mana cenderung berasal dari main operation. Kemudian dari penilaian rasio yang dilakukan, BRMS mengalami perbaikan kinerja yang dapat diukur dengan rasio yang semakin baik, terutama dalam rasio likuiditas seperti karan rasio, solvabilitas dalam debt-to-asset and debt-to-equity ratio, dan profitabilitas dalam net profit margin ROA dan ROE ratio. BRMS Financial Forecast Outlook Hasil forecast kami menunjukkan bahwa BRMS memiliki pertumbuhan yang tinggi dengan CAGR sebesar 56,26% pada revenue dan pertumbuhan sebesar CAGR 862,79% pada CAPEX. Peningkatan revenue dan CAPEX di dalam forecast yang dilakukan mengambarkan kinerja yang dapat kita antisipasi di masa yang akan datang. Dimana dengan kinerja keuangan hanya pada tahun 2021, saham BRMS sendiri masih dinilai under value dengan market value ratio 1,15 dibandingkan persaingan Antam dan MDKA dengan rata-rata market value sebesar 5,215. Solid cash position Untuk melakukan long-term extension dan growth, BRMS melakukan raw issue pada tahun 2021 sebanyak dua kali. Raw issue pertama pada April 2021 berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,6 triliun rupiah. Raw issue kedua pada Desember 2021 berhasil mengumpulkan dana 1,65 triliun. Raw issue yang dilakukan juga meningkatkan cash ratio dari BRMS sebesar 2,680,67%. Nah, hal ini merupakan langkah yang tepat karena dengan aksi korporasi ini, BRMS berhasil mengamankan anggaran untuk melakukan ekspansi. Dengan adanya cash dari raw issue, seharusnya tidak ada kendala keuangan bagi BRMS untuk menuntaskan pembangunan pabrik 2, 3, dan juga 4. Penggunaan dana dari raw issue. Raw issue pertama digunakan sebagian besar untuk pengembangan bisnis dan juga pembayaran hutang kepada PT Bumi Resources TBK. Nah, raw issue kedua, sekitar 97% digunakan untuk pengembangan usaha di Gorontalo, yaitu PT Gorontalo Minerals, meliputi pembangunan pabrik 4 dengan kapasitas 2 ribu, melakukan pengoboran untuk menambah cadangan biji emas, pembangunan supporting facilities dari pabrik, contohnya gudang, pembangkit tenaga listrik, bengkel kantor, membangun jalan dan infrastruktur dari pelabuhan terdekat ke lokasi tambang, juga pembelian alat berat maupun mesin untuk menambang. Berkat dari raw issue yang dilakukan, BRMS memiliki cash yang sangat besar untuk melakukan eksplorasi dan juga pengembangan. Selain itu, BRMS juga tidak perlu kawatiran berlebihan, dikarenakan suku bunga yang naik, karena BRMS tidak perlu mengambil pinjaman untuk mendukung keberlangsungan usahanya. Selanjutnya, valuation route to profitability. Dengan data yang telah kami kumpulkan, tim kami berhasil memvaluasikan perusahaan sebesar USD 2 miliar atau 42,9 triliun rupiah. Alhasil, dengan discounted free cash flow of firm, target dari tim kami adalah sebesar 303 rupiah, yaitu upside 116,27%. BRMS memiliki persentase debt yaitu 10,28% dan persentase ekuitas yaitu 89,72%, sehingga diperoleh debt to equity rate sebesar 11,46%. Dengan data yang sama, tim kami menghitung valuasi BRMS dengan metode free cash flow of equity. Alhasil, dengan discounted free cash flow of equity, target dari tim kami adalah 247 rupiah dengan upside sebesar 76,55%. Selanjutnya, metode relative valuation. Kami menggunakan relative valuation method yang cukup simpel dan tidak ribet. Berikut ini adalah PER dan juga PBV dari perusahaan sejenis dan yang kami hitung berdasarkan angka di laporan keuangan pada tahun 2021 dan juga harga saham 31 Desember tahun 2021. Rata-rata PER adalah 57,33. Rata-rata PBV adalah 3,44. Persentase pertumbuhan selisih antara rata-rata dan angka PER dan PBV akan dikalikan dengan harga saham tercatat, sehingga muncullah dua nilai valuasi saham. Satu berdasarkan persentase PBV, satu berdasarkan persentase dari PER. Untuk bersikap konservatif, maka kita akan menggunakan nilai minimum dari kedua nilai sebagai target price dari metode relative valuation ini, yaitu Rp305. Environmental, Social, and Governance. BRMS telah dinilai memenuhi ESG dengan melakukan aspek environmental, contohnya dengan melakukan penghijauan di lokasi tambang, penggunaan biodiesel, melakukan studi amdal, dan mematuhi peraturan undang-undang. Dalam bidang sosial, BRMS juga berkontribusi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan donor darah, vaksinasi, memberikan bantuan COVID, dan bantuan lainnya baik berupa material maupun program pengembangan. Terakhir, untuk aspek tata kelola, BRMS telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan standar internasional, menerbitkan sustainability report serta memiliki divisi khusus untuk corporate social governance. Selanjutnya, risk analysis. Untuk mendapatkan gambar yang lebih baik dalam penilaian risiko, kami menampilkan risk matrix di mana didapatkan risiko terbesar berada di common risk, diikuti oleh operational risk dan investment risk. Investment risk kami hanya rendah karena tanaman story yang dimiliki BRMS yang akan meningkatkan minat komunitas investor dan institusi besar untuk melirik saham BRMS. Dengan demikian, market capitalization BRMS akan semakin besar sehingga fluktuasi tidak sebesar dulunya. Berkaitan dengan kemampuan persoalan membayar dividen, kami menilai bahwa dengan perbaikan kinerja akan semakin mengecilkan kemungkinan kegagalan perusahaan membayar dividen di kemudian hari. Common risk pada BRMS kami nilai tergolong tinggi, karena dengan situasi sosial politik yang dihadapi dunia, banyak uncertainty dalam keuangan saat ini yang berada di luar kendali perusahaan. Mengingat pandemi terakhir mengakibatkan perlemahan ekonomi hampir di segala sektor, tidak kecuali pertambangan. Operational risk pada BRMS kami nilai cenderung tinggi karena mengikuti daripada common risk, di mana sebagai contoh, ketika pandemi terjadi, beberapa negara melakukan kebijakan pemberhentian pengiriman, yang mana merugian perusahaan karena alat-alat tambang untuk proses produksi mengalami perlambatan dalam pengirimannya. Dari key risk yang telah dipaparkan, BRMS memiliki alternatif mitigasi yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan. Untuk operational risk, berinvestasi dalam CAPEX untuk membeli tanah, menyediakan sarana, perasaan, instalasi, dan peralatan yang menemadai, menyusun rencana jangka panjang, dan juga melakukan audit internal secara berkala. Untuk common risk, yaitu dengan selalu mempertimbangkan resiko dalam penyusunan strategi, budget, dan juga evaluasi yang dilakukan. Dan untuk investment risk, yaitu dengan meningkatkan dan mempertahankan kinerja dari perusahaan secara berkala. Berikut ini adalah summary dari berbagai metode evaluasi yang kami lakukan. Dari semua analisis yang telah dilakukan, kami, Basel Melang, merekomendasikan buy terhadap saham BRMS dengan target price di angka 305 dengan potensi kenaikan sebesar 117,65% dari closing price tanggal 30 September di angka 140. Dengan alasan sebagai berikut, BRMS memiliki katalis positif yang kuat dengan berhasilnya perusahaan menjadi turn around company yang memiliki rencana jangka panjang berujung kepada forecast dengan pertumbuhan yang baik. Yang kedua, kondisi sosial politik memberikan dampak positif terhadap perusahaan mineral dan tambang dengan kenaikan harga komoditas. Dan yang terakhir, kinerja keuangan perusahaan yang semakin membaik dilihat dari analisis horizontal, vertical, dan ratio yang telah dilakukan. Kami dari tim Basel Melang pamit undur diri. Semoga berjodoh lagi di final nanti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.